Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan memberikan wawasan kepada panjenengan semuanya mengenai feng shui rumah agar rezeki lancar dan uang tidak cepat habis. Sebagian besar dari panjenengan mungkin pernah merasa, bahwa di dalam kehidupan ini seakan-akan sangatlah sulit dalam mencari rezeki, bahkan ketika panjenengan berhasil memperoleh rezeki atau uang, uang tersebut mudah menguap alias habis begitu saja tanpa sempat ditabung untuk jaminan masa tua. Selalu ada saja keperluan yang tiba-tiba muncul dan menguras isi dompet panjenengan, entah itu untuk keperluan anak sekolah, sumbangan orang hajatan, atau malah untuk keperluan pengobatan anggota keluarga yang sakit. Dilihat dari kacamata perimbun China kuno alias feng shui, hal tersebut bisa diakibatkan dari adanya ketidakseimbangan energi chi di dalam rumah panjenengan, di mana di dalam ilmu feng shui, energi chi yang tidak seimbang dipercaya akan menimbulkan banyak kesialan hidup, contohnya adalah rezeki yang seret dan uang yang cepat habis. Berikut ini adalah feng shui rumah agar rezeki lancar dan tidak cepat habis. Di mana yang pertama adalah jangan membuat keran air di dalam rumah yang ujungnya mengarah ke pintu utama atau jendela luar. Di dalam ilmu feng shui, air diibaratkan sebagai energi uang yang mengalir di tengah-tengah kehidupan panjenengan, sehingga otomatis keran air juga merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari energi uang tersebut. Ketika keran di dalam rumah panjenengan ujungnya mengarah ke pintu utama atau jendela luar, maka menurut feng shui, hal tersebut akan membuang energi uang ketika keran tersebut mengalir. Oleh sebab itu, panjenengan dan penghuni rumah yang lain akan kesulitan dalam menyimpan uang. Kitab feng shui juga menuliskan bahwa sebaiknya panjenengan memperbaiki keran air yang rembes ataupun bocor, karena selain akan merusak tembok bangunan, juga akan bisa membuat rezeki dan keuangan panjenengan tidak bisa terkumpul. Feng shui rumah agar rezeki lancar dan uang tidak pernah habis urutan kedua, adalah jangan membangun atau membeli rumah yang lahan bagian belakangnya menurun atau lebih rendah daripada bagian depan. Rumah yang ideal menurut feng shui, adalah rumah yang berdiri di tanah dengan permukaan yang datar. Jika tanah di belakang rumah panjenengan menurun, maka selain membuat struktur rumah tidak stabil, juga akan membuat energi qi yang masuk ke rumah langsung terbuang tertarik ke arah lahan yang menurun di belakang. Hal tersebut juga akan menyebabkan energi uang yang masuk ke dalam rumah panjenengan tidak akan bisa bertahan lama. Untuk mengantisipasi hal ini, ilmu feng shui menganjurkan untuk memasang beberapa tiang lampu atau menanam beberapa pohon besar pada bagian tanah yang menurun tadi. Feng shui rumah yang baik agar rezeki lancar dan uang tidak mudah habis urutan ketiga, adalah semua aliran air yang ada di dalam rumah, sebaiknya mengalir ke arah dalam. Jika panjenengan memiliki kolam ikan, kolam renang, akuarium, pancuran, bahkan lukisan yang bernuansa air, maka hendaknya diperhatikan dengan seksama. Jika terdapat aliran air pada tempat-tempat tersebut, maka arahkanlah arus airnya menuju ke arah dalam rumah. Karena aliran air yang mengarah ke dalam rumah adalah simbol dari energi uang yang masuk dan bertahan di dalam rumah. Namun jika aliran airnya mengarah keluar, maka bisa diartikan bahwa penghuni rumah tersebut, akan banyak mengalami pemborosan atau tidak bisa menyimpan uang. Demikian pula jika ingin membeli rumah atau toko yang kebetulan pada sebelah kanan atau kiri bangunannya terdapat aliran air, entah itu sungai, aliran untuk irigasi, ataupun selokan, pilihlah yang aliran airnya mengalir mengarah masuk ke dalam rumah. Fengshui rumah yang baik agar rezeki lancar dan uang tidak mudah habis urutan keempat, adalah jangan meletakkan kompor dengan posisi yang lebih rendah dari tempat cuci piring. Di dalam Fengshui, kompor dianggap sebagai elemen api yang juga menjadi unsur penting dalam mewujudkan kelimpahan dalam hal rezeki dan juga kesehatan, sehingga penempatan kompor ini sebaiknya juga perlu diperhatikan. Kompor sebaiknya diletakkan dengan tinggi yang sejajar dengan tempat cuci piring, karena jika tidak, maka elemen api akan kalah dengan elemen air, sehingga akibatnya, rezeki dan kesehatan panjenengan akan padam tidak menyala, namun jika memang tidak memungkinkan, hal tersebut bisa diakali dengan mengganjal kompor agar bisa menjadi lebih tinggi. Kompor sebaiknya juga tidak berada langsung di bawah jendela, jika hal tersebut panjenengan lakukan, maka dampaknya adalah finansial akan menjadi sangat boros, di mana akan persis seperti kata pepatah, yaitu lebih besar pasak daripada tiang. Kompor akan sangat baik jika di belakangnya adalah sebuah tembok yang padat dan keras, tembok tersebut di dalam Feng Shui, diibaratkan menjadi sandaran bagi energi uang dan rezeki, sehingga ketika sandarannya kuat, maka energi uang di rumah panjenengan juga akan bisa bertahan lama. Feng Shui rumah agar rezeki lancar dan uang tidak cepat habis urutan kelima, adalah jangan menempatkan saluran pipa pembuangan air melintasi bawah kompor dan ruang utama. Jika pipa pembuangan air, terutama air limbah melintas di bagian bawah kompor atau bahkan membelah ruang utama di dalam rumah panjenengan, maka, meskipun pipa tersebut tidak terlihat karena berada di dalam tanah, namun akibatnya sangatlah tidak baik. Posisi pipa air kotor yang demikian akan mengacaukan setiap energi alam yang masuk ke dalam rumah panjenengan. Energi tersebut akan tercemar dan berubah menjadi energi negatif seutuhnya, sehingga tidak saja panjenengan akan menjadi boros namun juga mudah sakit dan uring-uringan. Feng Shui rumah yang baik agar rezeki lancar dan tidak mudah habis urutan yang ke-6, adalah jangan membuat pintu masuk utama yang langsung menuju ke pintu belakang tanpa sekat apapun. Posisi seperti ini di dalam ilmu Feng Shui diibaratkan seperti ketika panjenengan sedang makan. Makanan tersebut masuk melalui mulut dan langsung keluar begitu saja melalui saluran pembuangan tanpa diserap terlebih dahulu sari-sari makanannya. Kondisi seperti ini hanya akan menjadikan rumah panjenengan sebagai tempat untuk lalu lintas energi ci saja, sehingga tidak ada energi uang yang kemudian singgah atau mengalir ke setiap sudut ruangan. Akibatnya, meskipun pendapatan yang masuk itu besar jumlahnya, akan sebanding pula dengan pengeluaran yang ada. Jika rumah panjenengan memang sudah terlanjur demikian, maka cara untuk mengatasinya sangatlah sederhana, panjenengan bisa menempatkan sebuah partisi atau penyekat ruangan di antara kedua pintu yang berhadapan tersebut. Feng Shui rumah agar rezeki lancar dan uang tidak cepat habis urutan ke-7, adalah hindari membuat kamar tidur yang pintunya menghadap langsung ke ruang tamu. Menurut Feng Shui, desain rumah yang demikian akan membuat panjenengan kehilangan kendali atas uang yang panjenengan miliki, baik itu dalam arti yang baik ataupun yang buruk, dalam arti positif bisa saja panjenengan kerap dimintai bantuan untuk meminjamkan sejumlah uang dengan imbalan bunga, atau bisa juga panjenengan malah kerap kali terkena tipu muslihat orang lain. Entah itu baik ataupun buruk, posisi denah rumah yang demikian akan membuat uang panjenengan tidak bisa bertahan lama di dalam genggaman, jika hal ini lebih banyak membawa keburukan, maka panjenengan harus lebih waspada dan berhati-hati. Itulah tadi ulasan singkat tentang 7 Feng Shui rumah agar rezeki lancar dan uang tidak mudah habis. Semoga, dapat menambah pengetahuan dan membawa kebaikan bagi kita bersama. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dalam keberkahan dan kelimpahan rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!